Renungan malam seiman berjudul Hidup yang memuliakan Allah Demikianlah hendaknya terangmu bercahaya di depan orang Supaya mereka melihat perbuatanmu yang baik Dan memuliakan Bapamu yang di sorga Matius 5 ayat 16 Allah telah memberikan begitu banyak berkat untuk kehidupan kita Salah satu cara yang dapat kita tempuh untuk menunjukkan rasa terima kasih kita kepadanya adalah Dengan melakukan pujian kepadanya Di dalam kitab Masmur aspek kehidupan rohani ini ditekankan dengan kuat Sebagaimana yang tertulis dalam Masmur 63 ayat 3 sampai dengan 6 Demikianlah aku memandang kepadamu di tempat kudus Sambil melihat kekuatanmu dan kemuliaanmu Sebab kasih setiamu lebih baik daripada hidup Bibirku akan memegahkan engkau Demikianlah aku memuji engkau seumur hidupku Dan menaikkan tanganku demi namamu Seperti dengan lemak dan sum-sum jiwaku dikenyangkan Dan dengan bibir yang bersorak-sorai mulutku memuji-muji Bagi orang Kristen Sikap memuji yang demikian akan membuat masalah-masalah kehidupan lainnya Dalam perspektif yang wajar Dengan memandang juru selamat yang tersalib itu yang telah menebus kita dari hukuman kematian Dan melepaskan kita dari kuasa doa dosa Maka kita akan digerakkan untuk menuruti segala perintahnya dan berbuat apa yang berkenan kepadanya Sebagaimana yang tertulis dalam 1 Yohanes 3 ayat 22 Dalam 2 Korintus 5 ayat 15 dikatakan Orang Kristen tidak lagi hidup untuk dirinya sendiri Tetapi untuk dia yang telah mati dan telah dibangkitkan untuk mereka Setiap orang Kristen yang sejati mendahulukan Tuhan dalam segala perbuatannya Dan dalam segala hal yang dipikirkannya Serta dalam segala keinginannya Sebagaimana tertulis dalam 1 Korintus 10 ayat 3 Lebih lanjut lagi kehidupannya adalah merupakan suatu teladan Paulus berkata dalam 1 Korintus 10 ayat 32 Janganlah menimbulkan syak kepada siapapun Sebab itu aku senantiasa berusaha untuk hidup dengan hati nurani yang murni Di hadapan Allah dan manusia Sebagaimana tertulis dalam kisah 24 ayat 16 Nah jika kehidupan kita membuat orang jadi berdosa Maka dengan sendirinya Kita telah menjadi batu sandungan kepada orang-orang yang untuknya Kristus telah mati Dalam 1 Yohanes 2 ayat 6 mengatakan Barang siapa mengatakan bahwa ia adalah di dalam dia Ia wajib hidup sama seperti Kristus telah hidup Di samping itu kehidupan orang Kristen adalah suatu kehidupan yang melayani Alasan utama mengapa orang Kristen mempunyai kehidupan yang demikian Iyalah untuk menyelamatkan pria maupun wanita yang telah hilang Paulus berkata dalam 1 Korintus 10 ayat 33 Sama seperti aku juga berusaha menyenangkan hati semua orang dalam segala hal Bukan untuk kepentingan diriku Tetapi untuk kepentingan orang banyak Supaya mereka beroleh selamat Dalam masa COVID-19 ini Dengan berbagai tantangan kehidupan yang kita hadapi Maka kehidupan orang Kristen haruslah tetap menjadi saksi yang baik Kehidupan yang berbeda yang dikuasai oleh roh Tuhan sajalah Yang menyebabkan kehidupan bagi orang lain untuk datang kepada Tuhan Kiranya kehidupan kita akan tetap menjadi saksi bagi orang lain Tuhan Yesus memberkati kita semua